Setiap pembelian mobil Toyota sama Aprilian, Bapak Ibu akan mendapatkan hadiah langsung berupa e-money atau pocet belanja langsung tanpa diundi. Terima kasih sudah klik video ini, saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Di Pras, channel yang merasakan info seputar otomotif. Nah ini kembali saya berkunjung ke showroom Toyota, dan tepatnya kembali lagi kita mengunjungi Toyota Astridho Fatmawati ya. Dan kali ini kita juga ditemani Mas Aprian lagi nih yang sudah di sini juga. Nah mungkin buat Mas Aprian, biar teman-teman pada kenal dulu, boleh disampaikan dulu teman-teman Kacamata Di Pras, dan barangkali ada promo-promo boleh disampaikan juga sekalian. Terima kasih Mas Pras. Halo Bapak-Ibu, jumpa lagi dengan saya Aprian, sales marketing Toyota Astridho Fatmawati. Nah bagi Bapak-Ibu yang ada rencana untuk pembelian mobil Toyota, bisa hubungi Aprian di nomor 0812-7217-0930. Atau bagi Bapak-Ibu yang ingin datang langsung ke showroom kami, bisa datang langsung ke Toyota Astridho Fatmawati, yang berlamat di jalan RS Fatmawati nomor 1 Cilanak, Jakarta Selatan. Selain melayani penjualan mobil baru, Toyota Astridho Fatmawati juga ada bengkel servisnya. Nah bagi Bapak-Ibu yang ingin servis mobil Toyota kesayangannya, bisa datang langsung ke Toyota Astridho Fatmawati, atau bisa hubungi Aprian terlebih dahulu, agar Aprian bisa bantu booking servisnya untuk menghindari Bapak-Ibu antrian di saat datang ke bengkel servis kami nanti. Nah, bagi Bapak-Ibu yang ada rencana untuk pembelian mobil Toyota barunya, tentunya Aprian sudah siapkan promo-promo terbaik buat Bapak-Ibu semuanya. Yang pertama, setiap pembelian mobil Toyota sama Aprian, baik secara cash ataupun kredit, Bapak-Ibu akan mendapatkan potongan diskon spesial. Diskon terbaik, nego sampai deal. Terus yang kedua, kita ada paket promo DP ringan, di mana Bapak-Ibu bisa memiliki mobil Toyota terbaru dari kami, DP-nya mulai dari 10% saja. Contohnya, mobil di samping saya ini ada Toyota Fortuner, DP-nya mulai dari 85 jutaan saja. Untuk Innova Ribbon, itu DP-nya mulai dari 40 jutaan saja. Sedangkan untuk Innova Zenith, sama DP-nya mulai dari 40 jutaan saja. Sedangkan untuk unit-unit VAR, yaitu Veloz, Apanza, Race, dan Rush, itu DP-nya mulai dari 15 jutaan saja. Nah, untuk mobil terbaru dari kami, Yaris Cross, DP-nya mulai dari 30 jutaan saja. Lalu yang ketiga, kita ada paket promo bunga 0% untuk tenor pembelian 1 tahun. Dan kita masih ada promo bunga-bunga menarik lainnya untuk pembelian tenor 2 tahun sampai dengan 8 tahun. Jadi, Bapak-Ibu beli cash ataupun kredit, kurang lebih sama saja karena bunganya 0%. Lalu yang keempat, khusus pembelian Toyota Pelos, Apanza, Rush, dan Race, Kita ada promo gratis asuransi All-Risk selama 2 tahun. Jadi, misalkan Bapak-Ibu kreditnya selama 5 tahun, Bapak-Ibu cukup membayar asuransi All-Risk-nya selama 3 tahun saja, karena asuransi All-Risk 2 tahunnya sudah digratiskan. Bagi Bapak-Ibu yang ingin menukar mobil lamanya ke mobil Toyota baru, Bapak-Ibu cukup hubungi aprian saja. Jadi, Bapak-Ibu tidak perlu keliling showroom, karena kita pastikan mobil lama Bapak-Ibu merek apapun akan mendapatkan penawaran terbaik di sini. Bahkan, untuk pembelian mobil Toyota barunya, Bapak-Ibu akan mendapatkan diskon tambahan kalau misalkan Bapak-Ibu tukar tambahnya di sini. Lalu yang ke-6, kita akan memberikan paket service gratis, meliputi jasa, oli, dan spare part selama 3 tahun atau 60 ribu kilometer. Jadi, Bapak-Ibu tidak perlu mengeluarkan biaya service lagi, karena biaya service-nya sudah kita gratiskan. Lalu yang terakhir, setiap pembelian mobil Toyota sama Aprian, Bapak-Ibu akan mendapatkan hadiah langsung berupa e-money atau pocet belanja langsung tanpa diundi. Nah, kali ini kita bareng Mas Aprian lagi dari Sales Marketing Toyota Astridho Fatmawati. Tadi langsung disampaikan semua promo-promonya banyak banget. Pokoknya pembelian cash ataupun kredit, teman-teman bisa mendapatkan diskon spesial. Ada promo DP ringan, kemudian ada promo bunga ringan juga, lalu ada gratis asuransi, bahkan juga ada gratis service juga nih. Bahkan teman-teman juga bisa tukar tambah juga, dan yang terakhir, teman-teman bisa mendapatkan hadiah langsung berupa voucher belanja atau e-money, yang mungkin ini kalau teman-teman beli di tempat lain, mungkin bisa saja tidak dapat ini ya. Jadi, teman-teman yang cari mobil Toyota, nggak usah ragu lagi, bisa langsung ngubungin Mas Aprian, nomornya ada di bawah. Nah, pada video kali ini, tentunya nanti kita akan sambung dengan membongkar unit, dan kali ini sangat spesial ya, karena kita akan membongkar antara dua mobil di samping kita ini, ada Toyota Fortuner VRZ versus Toyota Fortuner GR Sport 2024. Nah, dari selisih harga yang ada, kira-kira mana yang lebih worth it untuk dimiliki, dan apa saja perbedaannya, untuk itu tanpa panjang melebar lagi, langsung saja kita bongkar lebih dalam. Nah, sebelum kita mulai bandingkan, untuk teman-teman yang ingin tahu harga lengkap dari Toyota New Fortuner ini, ataupun Toyota Tip-to-play-nya, teman-teman jangan lupa cek di kolom deskripsi, karena kita selalu melampirkan harga di kolom deskripsi ya, jadi klik judulnya, di bawahnya kita sudah melampirkan harga lengkap Toyota di bulan ini. Oke, kita mulai bandingkan ya, ada Toyota Fortuner VRZ di sebelah kiri, dan di kanan ada yang tipe GR Sport. Kita lihat di sini, pada kacanya sama-sama belum dilengkapi dengan TSS untuk Fortuner di 2024 ini, dan kita lihat untuk perbandingan lampu-lampunya, ini untuk lampunya sama persis ya, jadi sudah ada lampu DRL, ini modelnya dia kayak garis melengkung gitu ya, cukup sporty, dengan lampu utama yang sudah by beam LED proyektor juga ya, jadi lampu dekat dan jauhnya satu mata lampu, kemudian di sini juga dia dilengkapi dengan lampu senjanya, itu ada di bawah sama juga ya, sudah LED, dan ini bisa berkandian dengan lampu sennya juga yang sudah LED. Dan di atasnya, dia juga ada fog lamp, dengan lampu LED juga sama, tidak ada perbedaan. Lalu untuk grillnya sendiri, untuk Fortuner VRZ, ini modelnya dia sama ya, jadi ada garis-garis horizontal, dengan aksen tambahan honeycomb yang berkelok-kelok gitu ya, ini di finishing warna black glossy full, di bagian tengahnya, kemudian di tengah juga ada logo Toyota berwarna chrome, dan kanan kirinya ada tambahan ornamen, yang kayak taring gitu ya, ini di finishing warna silver, untuk yang tipe VRZ. Sedangkan untuk yang GR Sport, ini untuk grillnya, dia ada tambahan aksen, tambahan list-list warna dark chrome gitu ya, jadi kelihatan lebih elegan, dan juga untuk ornamen kanan kirinya, yang kayak taring tadi, dia juga di finishing warna dark chrome juga ya, dan untuk yang tipe GR Sport, dia ada tambahan logo GR, di bagian kirinya, plus dia juga ada kamera depan nih ya, yang tidak ada di VRZ-nya, karena dia sudah dilengkapi dengan kamera 360. Lalu untuk bumper bawahnya, kalau yang VRZ, ini warna body, dan di tengahnya di finishing warna silver ya, standar, kemudian untuk yang GR Sport ini, dia ada tambahan body kit, jadi kelihatan lebih lebar, dengan finishing warna body, jadi menimbulkan kesan yang lebih garang gitu ya, dibandingkan dari yang tipe VRZ-nya. Dan ini ada tampak seluruhan, wajah depan dari Toyota Fortuner VRZ 2024, dan ini adalah tampak depan dari Toyota Fortuner GR Sport 2024, dan ini adalah perbandingan antara tipe VRZ versus tipe GR Sport 2024. Sekarang kita bandingkan untuk mesinnya ya, untuk mesin dari Toyota New Fortuner, baik yang VRZ ataupun yang VRZ GR Sport, ini tidak ada perbedaannya, jadi sama-sama dilengkapi dengan mesin diesel 2800 cc 4 silinder DOHC, dengan teknologi VNT Intercooler, di mana dengan mesin ini, Toyota New Fortuner VRZ ataupun GR Sport ini, memiliki tenaga yang sama juga di 203 PS, pada 3000-4000 RPM, dan torsi maksimal di 50.9 kgm, pada 1600-2800 RPM. Sekarang kita bandingkan eksterior sampingnya ya, seperti biasa kita mulai dari kaki-kakinya terlebih dahulu ya, kita lihat untuk velgnya, untuk Fortuner VRZ, ini di finishing warna silver R18 ya, dengan profil ban 265x60, rem depannya sudah cakram, sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, VSC, dan Hillstart Assist. Lalu untuk yang tipe GR Sport, ini dia sama sebenarnya ya, R18 juga, cuma modelnya desainnya beda, dan warnanya dia full black gitu ya, dengan profil ban yang sama juga, dia 265x60 R18. Lalu di atas rodanya juga sama-sama ada over fender ya, ini untuk roda depan dan belakangnya, lengkap dengan mudguard juga, lalu di bagian bawah sini, ini sama-sama ada footstep juga ya, untuk yang VRZ, dia ada tambahan list warna silvernya, di pinggir-pinggirnya, sedangkan untuk yang GR Sport, dia full warna hitam ya, jadi kelihatan lebih garang gitu ya, dan untuk yang VRZ, dia nggak ada sticker, sedangkan untuk yang tipe GR Sport, dia ada tambahan cutting sticker, GR Sport ya, panjang warna abu-abu silver, dengan emblem GR juga, dan kita lihat di sini, untuk sepionnya, ini secara model, dan fungsi tidak ada perbedaan, jadi sudah ada lampu sen juga, pengaturan kacanya elektrik, sudah bisa dilipat, buka otomatis sama juga ya, tapi sedikit perbedaan, itu kalau untuk yang VRZ, belum ada kamera, sedangkan yang GR Sport, dia sudah dilengkapi kamera samping, karena dia dilengkapi dengan kamera 360, lalu di bagian atasnya, ini sama-sama ada talang air, tidak ada perbedaan, dan di bagian paling atas, juga ada roof rail, kanan-kiri ya, tidak ada perbedaan juga, jadi sama persis, dan untuk handle pintunya, ini juga sama persis ya, jadi warna chrome, model tarik, dan sama-sama sudah ada akses, tombol smart entry nih, di bawah kacanya juga sama-sama ada list chrome, yang memanjang dari kaca depan, sampai belakangnya yang menimbulkan kesan elegan juga gitu ya, dan kita lihat untuk roda belakangnya, tentunya sama dengan depannya, dan keduanya sama-sama dilengkapi pengereman, yang sudah cakram di roda belakangnya juga, dan ini ada tampak seluruhan, eksternir samping dari Toyota New Fortuner VRZ 2024, dan ini ada tampak samping dari Toyota New Fortuner GR Sport 2024, sekarang kita bandingkan listrik belakangnya ya, dari tengah ke atas, ini tidak ada perbedaan, di atas juga sama-sama antenanya model Sakvin ya, atau Sirip Hue warna bodi, kemudian di sini juga ada roof spoiler juga, sama ya, warna bodi juga, dengan stoplame di tengahnya, dan kacanya juga sama-sama devoguer, sama-sama anti imbun, dilengkapi juga dengan wafer belakang juga, dan dia juga sama-sama ada logo Toyota berwarna chrome, di bagian tengahnya, dan sedikit beda, itu untuk garnish ornamentnya, warna chrome ya, untuk yang VRZ, lengkap dengan emblem Fortuner, sedangkan untuk yang GR Sport, dia finishingnya warna dark chrome, jadi kelihatan lebih gelap, dan di bawahnya VRZ tadi, hanya kamera belakang, sedangkan untuk GR Sport, kamera 360, untuk VRZ, di bagian kanan ada emblem VRZ, dan untuk yang GR Sport, tentunya 2.8 GR Sport, karena yang tipe GR Sportnya, lalu untuk bumper bawahnya, ini kalau yang VRZ, dia polos, tanpa body kit ya, sedangkan untuk yang tipe GR Sport, dia ada tambahan body kit ya, jadi tampilannya kelihatan lebih sporty, dengan logo GR di tengahnya, dan ada lampu ruter juga pada kanan dan kirinya, dan ini ada tampak seluruhan, eksterior belakang dari Toyota New Fortuner VRZ 2024, dan ini adalah eksterior belakang dari Toyota New Fortuner GR Sport 2024, dan ini adalah perbandingan antara Toyota New Fortuner VRZ versus CR Sport 2024, untuk kuncinya, ini tidak ada perbedaan juga, dari segi model dan fungsinya, jadi modelnya sama-sama sudah kilis, atau semaki kayak gini, jadi di sini ada tombol lock dan unlock, serta ada tombol untuk membuka bagasinya, ini tidak ada perbedaan ya, jadi kalau kita kunci, sama-sama bisa terlipat otomatis, dan saat kita unlock atau kita buka kuncinya, nah ini sama-sama tidak langsung membuka ya, jadi nanti akan membuka otomatis kalau mesinnya dihidupkan, jadi fungsi dan modelnya sama di bagian kuncinya, dan karena ini sama-sama kilis, jadi sebenarnya teman-teman juga tidak perlu mengeluarkan kunci ya, karena di sini ada tombol nih, kalau kita tekan, nah ini sudah bisa mengunci, atau kalau membuka tinggal tekan tombol ini juga nih, ya ini sudah kita buka kunci-kuncinya, kita bisa lihat interior dalamnya, untuk door rim depannya, untuk yang tipe VRZ di sini didominasi full warna hitam ya, dari atas sampai bawah, ini bahan plastik, kecuali di bagian armrest-nya, dia sudah dilapis soft touch, atau lapisan kulit, ada laci kecil, kemudian untuk handle pintunya sudah dilapis krum, dan di atasnya juga ada list ornament berwarna silver juga ya, dan di pojokan atas di sini juga dia ada tambahan tweeter atau speaker ya, dan di bagian sini dia di finishing warna black glossy, lengkap dengan tombol-tombol untuk power widownya, dan menariknya sudah all auto untuk VRZ, dan di sini untuk central lock-nya, dan juga ada tombol untuk pengaturan spionnya, termasuk untuk belipat spion, dan di bawah juga ada speaker utamanya, untuk pintu kanan-kiri, ada cup holder, dan ada door pocket panjang tipis gitu ya, dan di bawahnya juga ada lampu lagi tambahan warna kuning, oke, kita langsung masuk ke dalam ya, untuk masuk ke dalam di sini dibantu juga, dengan pegangan tangan di sini ya, jadi memuduhkan kalau masuk mobil tinggi kayak gini, kita masuk, nah untuk di dalam nuansa dashboard-nya memang belum ada perubahan dari generasi sebelumnya ya, jadi di dominasi warna hitam seperti ini, kemudian di kisi-isi AC kanannya, di sini dia ada garnish warna silver ya, dan juga ada list silver juga di tengahnya, dan di bagian atas dashboard-nya di sini juga di finishing lapisan kulit juga gitu ya, jadi bukan hard plastik, tapi sedikit ada lapisan kulitnya hanya di bagian sini aja, lalu di bawahnya dia ada tombol smart engine-nya untuk menyalakan mesin, dan di sini juga dia ada laci tertutup ya, yang bisa jadi cup holder kalau dipencet kayak gini, jadi tentunya akan bisa sejuk kalau naruh botol minum di sini, dan di bawahnya dia juga ada parkir assist, kemudian ada security system, ada tombol off untuk sensor-nya juga, dan ada tombol untuk membuka bagasi belakangnya secara elektrik yang dari dalam sini ya, dan di bawahnya juga ada slot untuk membuka tanki BBM, dan juga untuk cup mesinnya, dan di lutut sini juga ada airbag lagi ya, karena dia airbagnya ada tiga nih di bagian depan untuk yang VRZ ini, dan di bawahnya tentunya dilengkapi dengan pedal gas dan rem, serta ada footrest ya, karena semua tipe VRZ ke atas, dia hanya tersedia metik aja, tidak ada manualnya, dan untuk banjoknya, untuk yang VRZ pun ini juga sudah full bahan kulit ya, warna hitam, dengan model garis-garis dan jahitan warna putih, dan untuk yang tipe VRZ ini, dia tidak ada airbag samping ya, di bagian joknya, tapi untuk pengaturannya, dia sudah elektrik nih, baik untuk pengaturan sandaranya, kemudian waju mundurnya, untuk pengaturan ketinggian jok juga ada di sini ya, sudah elektrik semuanya, jadi pengaturan di bagian driver semuanya sudah elektrik ya, dan di bawah sini juga ada tambahan emblem Toyota, dia berwarna black doff ya, untuk garnish ornamennya. untuk setirnya ini modelnya seperti ini ya, tiga spoke, dan sudah dilapis kulit ya, dan di bagian atasnya juga ada warna wooden panel hitam juga, kemudian di tengahnya ada logo Toyota berwarna chrome, ada airbag untuk pengemudi, dan dia juga ada berwarna silver di bagian bawahnya ya, dan di bagian kanan, di sini ada tombol-tombol, ini untuk pengaturan MID-nya, dan di kirinya ada tombol-tombol untuk pengaturan head unit Audi-nya, atau audio string suite ya, lengkap dengan untuk mengatakan telepon, dan untuk setirnya ini, dia juga bisa diatur naik turun, dan juga sudah bisa maju-mundur secara manual ya, jadi sudah tilt dan teleskopik. Lalu di belakang setir, dia juga ada dua tuas pedal ship ya, jadi walaupun Matic tetap bisa berkendara layaknya mobil manual, atau mobil spot, jadi bisa kita atur giginya secara manual, dengan hanya menarik tuas-tuas yang di belakang ini. Lalu di bawahnya, dia juga ada tombol untuk mengaktifkan cruise control-nya juga, walaupun belum adaptif ya, jadi ini sudah ada cruise control, jadi kalau teman-teman ada jalanan yang kosong, bisa diaktifkan, jadi nggak perlu injek gas lagi, jadi meringankan beban kita nyetir juga gitu ya. Di belakang setir sebelah kanan, dia juga ada salah satu untuk mengatakan lamu-lamunya standar ya, lengkap dengan pilihan auto, dan di kirinya dia ada salah satu untuk mengatakan wafer depan dan belakangnya. Untuk menyalakan mesin, karena sudah kilas, jadi cukup injak rem, lalu tekan tombol smart bottom-nya yang di kanan ya, kita nyalakan. Saat dinyalakan, kita lihat tampilan dari speedometer-nya, ini masih model analog ya, jadi belum layar animasi digital, jadi masih seperti ini, tapi secara nuansa tetap kelihatan elegan juga gitu ya, di kirinya untuk RPM-nya, di kanannya untuk kecepatannya, di tengahnya ada MID yang sudah full TFT atau sudah digital juga ya, lengkap dengan pemberitahuan untuk posisi roda juga ya, kalau belok-belok dia ngasih tahu juga, pintu-pintu, posisi rem parkirnya juga, kemudian di sini juga ada indikator untuk BBM dan Odo Trip dan lain-lain juga gitu ya. Di tengah di sini ada kisisi AC utamanya ya, kanan-kiri di bagian atas, lengkap dengan aksen ornamen warna black glossy, di tengahnya ada jam digital dan tombol untuk menyalakan lampu hazardnya. Lalu di bawahnya, ini audionya masih tertanam di bawah sini, di dalam, jadi nggak floating kayak mobil-mobil zaman sekarang ya. Di sini ada radio, kemudian dia juga ada Apple CarPlay, ada Android Auto juga, kemudian ada untuk sambungan ke telepon, M-Toyota, kemudian di sini ada connection, juga ada SDL dan Miracast juga tambahannya, lalu juga dia ada apps di sini, mulai dari M-Toyota, No TV, Voice Comment, dan ada untuk ngecek e-money juga ya, termasuk flash juga di sini, jadi ada NFC-nya, lalu di sini juga dia, tadi ya, untuk NFC juga ya, dan saat dirubah ke R atau mundur, untuk yang VR-Z, dia hanya ada kamera belakang aja ya, belum ada kamera 360-nya, dan di bawahnya untuk pengaturan AC-nya, di sini juga sudah digital ya, dan menariknya sudah dual zone juga nih, ada pilihan auto-nya juga, ada tombol untuk rear deflogger dan front deflogger juga, pengaturan kipas dan arah seburannya juga bisa badan ke kaki, dan untuk rotasi udaranya juga ada ya, dan untuk mengaktifkan untuk AC belakangnya juga, jadi sudah digital dan sudah dual zone juga, dan secara keseluruhan untuk tampilan dashboard dari Toyota New Fortuner VR-Z ini, memang belum ada perubahan dari generasi tahun sebelumnya ya, jadi masih sama persis modelnya seperti ini ya, kemudian di bawah sini juga ada tempat penyimpanan terbuka kecil ya, mungkin bisa untuk kartu-kartu, lengkap dengan power out-right di sebelah kirinya, dan di bawahnya sini, dia juga ada tempat penyimpanan terbuka ya, tipis, dan kalau dibuka ini, dia juga ada dua cup holder, dan ini bisa ditutup di lapis wooden panel ya, di area sekitar sini, termasuk di bagian transmisinya juga ada wooden panel, dengan aksen-aksen list warna silver juga ya, termasuk di bagian tuas transmisinya, dia ada warna silver di atasnya, dan di bawahnya definisi warna black glossy, jadi tambah elegan gitu ya, dengan pilihan parkir, mundur, netral, drive, dan spot ya, jadi sudah triptonik juga, atau bisa diatur secara manual juga, apalagi sudah dilengkapi dengan paddle ship yang ada di bagian setirnya. Tangannya di sini masih standar ya, masih model tarik, sudah dilapis kulit untuk tuasnya, dan tombolnya ada warna chrome-nya ya, lalu di sini untuk berkendaranya juga ada pilihan untuk eco mode, kemudian ada normal mode, dan juga ada spot mode ya, lalu di sini juga dia ada tombol traction control atau face-nya, dan tombol-tombol lainnya di sini masih kosong ya, dan untuk di bagian sini juga ada console box-nya, ini bisa dijadiin ampres juga ya, karena cukup tinggi dan lebar, bisa berdua, dan menariknya sudah dilapis kulit, dan kalau dibuka, ini console box-nya dia nggak ada apa-apa ya, hanya kotak dan cukup dalam ya, jadi untuk penyimpanan aja gitu, tidak ada poro thread atau sebagainya di dalamnya. Kemudian di depan sini, di kiri juga ada laci utamanya tertutup ya, ini cukup besar kalau dibuka seperti ini ya, untuk penyimpanan lumayan tentunya, dan menariknya di bagian atas ini sudah dilapis soft touch juga nih ya, atau kulit warna hitam, lengkap dengan emblem Fortuner ya, ini bisa dipencet nih, kalau kita pencet, dia ada laci juga di belakangnya ya, yang kalau kita simpan minuman di dalam, dia bisa sejuk nih minumannya, karena dia ada ventilasi yang dari AC-nya juga gitu ya, dan di bagian pojok atas, di sana ada airbag untuk penumpang depan, kemudian ada tweeter juga di pojokan pintunya, lalu di kisi-isi AC-nya juga ada aksen ornamen warna silvernya juga. Kemudian di pilar A-nya juga ada pegangan tangan untuk penumpang depannya ya, jadi kalau mau masuk biar lebih mudah juga gitu, kemudian di sini juga dia ada sun visor, lengkap dengan kaca yang bisa dibuka tutup, ada lampu tambahan juga di atasnya, kemudian di kirinya ada pegangan tangan lagi nih, sudah retract, lalu di tengah dilengkapi juga dengan lampu cabin ya, dan menariknya ini sudah LED ya, ini cukup terang, warna putih, lengkap dengan indikator terkoneksi dengan pintu, kalau ada pintu terbuka, dia akan nyala otomatis kalau diaktifkan di door-nya ini. Dan di sini juga ada tempat menyimpan kaca matanya, yang bisa disimpan kayak gini ya, praktis, dan di sini untuk spion dalamnya, ini menariknya juga sudah auto-dimming juga nih ya, jadi ada tombolnya di tengahnya. Dan di kanan, dia juga ada sun visor, lengkap dengan kaca yang bisa dibuka tutup juga, ada lampu tambahan juga di bagian atasnya, untuk di area pengemudinya. Di kanan atasnya ini juga dia ada pegangan tangan lagi ya, ini sudah retract, kemudian untuk seatbeltnya, ini sudah tiga titik pengucian kanan-kiri, lengkap dengan teknologi protesional dan force limiter untuk keamanannya tentunya ya, dan di sini juga ada headrest kanan-kiri yang sudah adjustable, ini polos warna hitam yang sudah dilapis kulit, karena jognya sudah dilapis kulit ya, dan di bawah dia juga ada apar dan satu set karpet alas. Untuk door rim depannya, untuk yang tipe GR Spot ini tidak ada perbedaan sama sekali dari yang tipe VRZ tadi ya, jadi sama persis, kita langsung masuk ke dalam aja. Nah, untuk model dashboardnya, ini juga hampir tidak ada perbedaan sama sekali ya, jadi modelnya mirip-mirip juga, di bagian kanan ini perbedaannya, untuk tombol smart edgy-nya dia ada emblem GR-nya, itu aja ya, kemudian yang lainnya ini sama juga, kemudian untuk bahan jognya ini juga sama persis, sudah kulit ya, dan bedanya, dia hanya ada logo GR Spot di bagian headrest-nya ya, kanan dan kiri, karena yang tipe GR Spot, bahkan airbag-nya juga nggak ada juga ya, pengaturannya juga sama-sama elektrik di sini, dan di bawah bedanya, ini dia ada plat berwarna silver, lengkap dengan garis warna black doff, tentunya ada logo GR-nya ya, untuk menandakan tipe GR-nya, begitu keluar dengan karpet bawahnya, juga ada emblem GR Spot-nya juga. Untuk di bagian setirnya, ini juga sama persis, bedanya hanya ada tambahan emblem GR di bagian warna silver di bawahnya ini aja ya, dan yang lainnya, fitur-fiturnya sama persis juga ya, dan untuk menyalakan mesin juga sama tentunya, keeles jadi injak krim juga, lalu tekan tombol smart bottom-nya. Dan untuk tampilan dari speedometer-nya, di sini pun dia tidak ada perbedaan dari yang tipe VR-Z-nya, jadi bener-bener sama persis di speedometer-nya juga. Kemudian di tengah nuansanya juga sama ya, dari kisih-kisih AC-nya, modelnya sama di atas, tombol lampu aja di tengahnya, untuk model dari head unit audio-nya juga sama persis, termasuk fitur-fiturnya, termasuk ada Android Auto Apple CarPlay, sama persis lah pokoknya, kecuali kalau dirubah ke R, dia sudah dilengkapi dengan kamera 360 ya, kalau yang VR-Z tadi hanya kamera belakang gitu ya. Kemudian untuk pengaturan AC di bawahnya, di sini juga sama persis, dual zone juga sudah digital, dan di bawah-bawahnya juga sama ya, tapi sedikit beda, dia sudah mendapatkan wireless charger ya di bawah sini, kalau untuk yang VR-Z tadi tidak ada wireless charger-nya, ini sudah ada wireless charger-nya. Dan secara keseluruhan, dashboard-nya ini sekilas memang juga hampir mirip-mirip, tidak ada perbedaan dari yang tipe VR-Z-nya tadi. Kemudian di bagian area transmisi juga sama persis, termasuk transmisinya juga ya, jadi sudah triptonik juga, kemudian ada Eco Mode, Normal Mode, Spot Mode sama, ada Traction Control, dan untuk rim tangannya pun, yang GR Spot juga masih model tarik ya, ini sama persis dengan yang VR-Z, begitu pula dengan konsol box-nya juga tidak ada perbedaan ya, baik dari ukuran dan juga sudah dilapis soft touch juga. Kemudian di bagian area kirinya juga tidak ada perbedaan, jadi sama persis dari yang VR-Z, begitu pula di bagian plafon atasnya, ini juga sama persis ya, untuk fitur-fiturnya tidak ada perbedaan juga. Lalu di seat belt-nya juga sama, kanan-kiri 3 titik penguncian, Protensional Force Limiter juga, bedanya hanya di, sekali lagi ya, di headrest-nya nih, jadi ada emblem GR-nya, dan bedanya lagi di karpet sebelah kirinya, juga ada emblem GR-nya aja. Nah, sekarang kita bongkar untuk interior di baris keduanya, untuk yang Fortuner VR-Z. Kita buka, door trim di baris keduanya, yang VR-Z, ini sama dengan depannya ya, untuk auranya, jadi bahan plastik, didominisasi warna hitam, sedikit ada tambahan warna silver, dengan emblem Fortuner di pojokannya, kemudian ada aksen list warna silver juga, lengkap dengan handle pintu yang sudah dilapis krom, lalu pada amresnya juga, dilapis soft touch ya, untuk kulit warna hitam juga, lengkap dengan laci terbuka, ada tombol per window di belakang sini, dan di finishing juga warna black glossy, dan di bawah dia juga ada speaker, ada cup holder, dan ada door pocket, serta ada lampu tambahan juga ya, dan saat kita mau masuk, disini dia ada tambahan ornamen, berwarna black doff polos ya, tanpa emblem-emblem, untuk di baris keduanya yang VR-Z, kita masuk ke dalam, kita tutup, nah di dalam nuansa dari baris keduanya, ini lumayan luggar gitu ya, dengan jog depan yang sudah saya mundurin, ini cukup jauh, dan menariknya kalau Fortuner, itu dia bisa digeser-geser juga nih, kalau misalkan belakangnya terlalu sempit, bisa digeser, atau kalau belakangnya kosong, bisa kita mentokin ke belakang, jadi lega kayak gini gitu ya, lalu di bagian headroom-nya, ini dia 10 jarian ya, lebih dikit, dari tinggi saja 167-an, dan di kanan-kirinya, disini juga dia ada pegangan tangan retract, kanan-kiri, lengkap dengan gantungan juga kanan-kiri, kemudian AC blower baris keduanya, ini ada di kanan-kiri ya, jadi personal tidak di tengah doang, tapi langsung ya di kanan-kirinya, disini ada lampu cabin nih, di tengahnya, ini sudah LED juga kayak depannya, dan ada pengaturan AC belakangnya juga ya, disini ya, jadi sudah digital juga, kemudian menariknya yang VRZ pun, dia juga dilengkapi dengan rare seat entertainment ya, jadi kalau teman-teman pengen ngetel apapun, lagi duduk di baris kedua, nggak harus nonton dari depannya ya, tapi sudah ada tambahan RSE di belakang sini, di bagian atasnya ya, dan untuk seat belt-nya, ini tentunya sudah 3 titik pengujian, di kanan-kirinya, bahkan di baris keduanya ini, untuk tengahnya kalau ada penumpang, juga sudah 3 titik pengujian juga ya, di atas cok juga headrest-nya ada 3 juga, sudah adjustable, termasuk di tengahnya juga ada headrest yang sudah adjustable, dan menariknya kalau lagi berdua sendiri, disini juga bisa jadi armrest juga ya, dan ini cukup tinggi, buat sandaran tangan tentunya lumayan nyaman, dan ini kalau di pencet ya depannya ini, dia keluar untuk naruh botol minum juga bisa juga ya, ada 2 di sini, dan untuk jog baris keduanya ini, juga sudah dilapis kulit, sama kayak depannya warna hitam, lengkap dengan isofik juga nih, di bagian bawahnya ya, jadi kalau mau nambah kursi baby, tinggal ngikatnya itu cukup praktis, kalau ada isofiknya kayak gini, lalu di depan sini, ini juga ada kantong-kantong kanan-kiri, yang tentunya sudah dilapis kulit, di bagian bawah aja, ada 2 kanan-kiri, lalu ada gantungan juga nih, kanan-kiri juga ya, ini bisa menggantung atau beban sampai di 4 kg, lalu di sini juga ada power outlet ya, lengkap dengan laci terbuka kecil, dengan aksen ornamen warna silver, sekarang kita bandingkan baris kedua, untuk yang tipe GR Spot ya, kita buka, nah, door trim baris keduanya, ini pun tidak ada perbedaan sama sekali ya, dari yang tipe VRZ, jadi sama persis, kecuali di bagian bawah sini, dia ada tambahan ornamen warna silver, lengkap dengan emblem GR ya, kalau untuk yang VRZ tadi, dia warna hitam doff aja, oke, kita masuk ke dalam, oke, untuk masuk pun, dia nggak ada pegangan tangan juga di GR Spot ya, kita masuk, nah, kita lihat di sini, secara ruang cabin, dimensinya juga tidak ada perbedaan, begitu pula dengan fitur-fiturnya ya, ada rare seat entertainment sama juga, pengaturan AC dan lampu cabin di atas sini, pegangan tangan kanan-kiri sama, seat belt-nya juga tiga titik penguncian, ada tiga ya, termasuk di tengah juga, lalu ada headrest tiga juga, kemudian di sini juga ada armrest, sama persis, isofix di sini, kemudian di depan juga ada kantong-kantong ya, dan juga ada gantungan, terus ada polo-outret juga, dan laci terbuka kecil dengan listwana silver sama, bedanya, hanya di karpetnya ada emblem GR-nya juga, gitu ya, di baris keduanya. Sekarang kita masuk ke baris ketiganya ya, kita lipat jok tengahnya, ini pelipatannya cukup simpel ya, sekali jebretan aja, langsung terlipat full kayak gini ya, tapi memang sedikit kurang, tadi nggak ada pegangan tangan ya, jadi mobil tinggi kayak gini, nggak ada pegangan tangan, agak kurang gitu ya, udah masuk ke dalam. Nah, di dalamnya, baris ketiganya ini langsung mepet gitu ya, kalau posisi sandaranya tegak kayak gini, dan kursi baris keduanya kita mudurin full kayak tadi ya, jadi teman-teman, jangan khawatir, karena kalau Fortuner bisa digeser ke depan juga, jadi bisa diatur aja, senyaman mungkin di baris ketiganya dan baris keduanya. Lalu di sini, dia juga bisa kita atur ya, untuk sandaranya, ini kemiringannya bahkan bisa jauh nih ya, dibandingkan kompetitornya, ini miringnya lebih nyaman ya, karena dia bisa sebanyak ini gitu. Kemudian di sini juga ada headrest kanan-kiri, sudah adjustable ya, atau sudah bisa diatur ketiganya juga, dan kursinya juga sudah dilapis kulit juga, sampai di baris ketiganya. Di bagian kanan-kirinya, ada seatbelt ya, kanan-kiri di sini, sudah tiga titik penguncian juga, tapi hanya dua, jadi hanya diperuntukkan untuk berdua mungkin ya, kalau Fortuner ini, beda sama Innova yang ada tiga seatbeltnya gitu ya. Kemudian di bagian kanan-kirinya, di sini juga ada laci-laci juga ya, terbuka, ini modelnya kalau di kiri, dia agak belok gitu ya, dua tingkat, dan di kanannya dia hanya kotak agak vertikal ke atas gitu ya. Kemudian di bagian atasnya, ini dia ada pegangan tangan kanan-kiri yang sudah retract, kemudian ada AC blower baris ketiganya juga ya, ada dua di sini, atas, lalu ada lampu penerangan juga nih ya, ini warna kuning, beda dengan dua lampu di depannya tadi ya. Sekarang kita ke baris ketiganya, pelipatan joknya juga sama, jadi sekali jebretan juga kayak gini ya, manual, kita masuk ke dalam. Nah, nuansa di baris ketiganya, ini juga tidak ada perbedaan sama sekali ya, dari joknya, bahannya, headrestnya dua, seatbeltnya dua, sama laci-laci kanan-kiri, pegangan tangan yang di atas ini sama juga, AC double blower baris ketiganya juga di sini, ada lampu juga ya, dan yang GR Sport pun tidak ada power outret di baris ketiganya ini ya, jadi ini sama persis dari yang VRZ juga. Nah, sekarang kita bandingkan untuk bagasinya ya, untuk membuka bagasi tidak ada perbedaan, sama-sama ada empat cara dan semuanya sudah elektrik, salah satunya bisa kick sensor nih, kalau teman-teman bawa barang banyak, jadi kita cukup ayo, bunyi beep kita mundur, dia langsung terbuka. Nah, selain itu, kita juga bisa dengan remote-nya juga nih, kita coba yang GR Sport ya, nah ini bisa dari remote juga, nah untuk menutupnya, itu juga bisa kek sensor lagi ya, seperti ini, kita mundur kalau bunyi beep ya, dia akan menutup, nah untuk menutup remote-nya juga bisa nih, jadi sama ya, atau teman-teman juga bisa tekan tombol yang ada di kanan setir di bawah, itu juga ada tombol untuk membuka, dari dalam juga bisa, jadi ada empat, dan terakhirnya itu bisa langsung dari sini nih, ya elektrik juga dari belakang, sekalian kita lihat ya, dalam bagasinya, ini nggak terlalu lebar ya, kalau semua joknya terpakai sampai baris ketiganya, hanya seperti ini ya, tapi tetap lumayan, dan kalau teman-teman perlu yang lebar lagi, ini bisa dilipat juga jok baris ketiganya, ini bisa setengah-setengah kayak gini, dan dia ke atas ya, ke kanan-kiri kayak gini, lalu di kirinya, ini ada tempat penyimpanan toolkit dan donkraknya, ditaruh di sini juga ya, jadi praktis, oke, kita tutup, yang VRZ, yang GR Sport juga sama ya, bisa dari sini bukanya tadi, elektrik juga, jadi kita langsung mundur aja, dan space bagasinya tidak ada perbedaan tentunya ya, dan pelipatan joknya juga sama nih, jadi sama-sama ke kanan-kiri juga, dan di kirinya juga dia ada tempat penyimpanan juga ya, jadi di bagian bagasi, baik dimensi, dan fitur-fiturnya tidak ada perbedaan antara yang VRZ, ataupun yang GR Sport, oke, kita tutup ya, dari tombol yang di sini, nah, tadi kita sudah membongkar spek, dan juga fitur-fitur lengkap, dari Toyota Fortuner VRZ, versus Toyota Fortuner GR Sport 2024 ya, tadi kita sudah bandingkan, ada beberapa perbedaan ya, jadi teman-teman nanti sudah bisa menentukan sendiri nih, kira-kira mana yang lebih worth it untuk dimiliki, teman-teman juga boleh kasih masukkan, komentar di bawah juga ya, dan buat teman-teman yang bermilai untuk memiliki Toyota Fortuner ini, ataupun Toyota tipe-tipe lainnya, teman-teman jangan ragu-ragu, karena ada Mas Aprian di sini, nomornya ada di bawah, bisa dihubungin, yang mau konsultasi dulu, mau tanya-tanya diskon, mau tanya hitungan kredit, atau mau janjian tes drive, teman-teman langsung aja hubungin Mas Aprian, nomor yang ada di bawah, nah cukup sekian untuk video kali ini, jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini, lalu dukung channel ini dengan cara, klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar teman-teman selalu dapat notifikasi, video-video terbaru dari Kacamata Dipras, segala konten dan isi dari video ini, merupakan sudut pandang dari Kacamata Dipras, jika ada kerusalahan, mau dibuatkan, dan silahkan bergemasukan di kolom komentar, saya Andi Pras, saya Aprian, pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sub indo by broth3rmax